Beralik informasi lainnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin 4 tahun 2 bulan penjara dan denda 250 juta rupiah. Tuntutan ini terkait dugaan suap terhadap mantan penyidik KPK asal Polri, Stepanus Robin 47. Selain dituntut dengan kurungan penjara, Jaksa Penuntut Umum juga menjatuhkan hukuman pencabutan hak politik bagi Aziz Syamsuddin selama 5 tahun. Dalam tuntutannya, Jaksa menyebut Aziz diduga memberikan suap bagi penyidik KPK asal Polri, Stepanus Robin 47, dan seorang kuasa hukum bernama Maskur Hussein senilai 3 miliar rupiah dan 36 ribu dolar AS. Uang ini diberikan agar Robin dan Maskur membantu Aziz Syamsuddin dalam mengurus kasus yang melibatkan Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Golkar Aliza Gunado terkait kasus penyelidikan dana alokasi khusus Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017 silam. Sampai ketika kami nanti kami akan menambahkan tiga.